cara membuat sup ayam ini bahan-bahannya ya ada setengah kilogram sayap dan setelah perempat dada ayam rebus dengan air mendidih ini rebusan yang pertama ya kalau udah mendidih dikasih garam 1 sendok teh biar meresap asinnya jangan lupa diaduk biar merata matangnya sama asinnya udah matang kita angkat ganti sama yang baru ini sekitar 2 setengah gayung ya atau 2 gayung juga bisa kita celupkan lagi sama air yang udah mendidih kita celupkan lagi semuanya semuanya jadi jernih ya kalau misalkan nggak diganti airnya itu agak butek ya terus bau amis kadang-kadang bau amis ini biar jernih biar tampilannya bagus rasanya juga enak kita kasih wortel 2 biji aduk-aduk biar matang kasih salam 3 daun lembar kasih serai diaduk lagi sudah meletup-letup ya ini sebenarnya sudah matang tapi biar empuk terus ini pakai kaldu ayam 2 saset aja 1 sendok makan garam setengah setengah sendok makan micin diaduk lagi udah udah kecium wanginya wangi salam sama serainya ini kalau misalkan ada lengkuas pakai lengkuas ya ini pakai garam eh bukan garam gula gula pasir 1 sendok teh pakai lengkuas ya kalau ada di rumah biar tambah wangi ini kita kasih daun bawang irisnya tipis-tipis kasih seledri juga ya kalau sup tuh identiknya sama seledri sama daun bawang diaduk lagi tambahkan tomat kalau misalkan mau tomatnya nanti kalau udah diangkat juga bisa ya ini biar agak matang ini dikasih ladaku alias sahang kalau bahasa sundanya masahang biar hangat diaduk lagi kita panaskan teflon kasih minyak untuk menggoreng bawang merah sama bawang putih ini ini belum panas ya ini harus benar-benar matang biar langsung matang bawangnya kita mulai berbuih bawang merah bawang merah dulu ya gorengnya kalau bawang putih itu cepat kering cepat matang jadi kalau misalkan bawang merah udah agak kecoklatan sedikit udah mulai mau kecoklatan kita goreng bawang putihnya diaduk lagi biar matangnya sama barengan terus diaduk-aduk ya dikosrang kasreng biar enggak gosong udah mulai kecoklatan tunggu sampai agak garing kalau misalkan mau yang pakai bawang yang udah kering udah jadi yang udah beli keringnya tuh juga bisa biar lebih simple nah ini panas-panas kita celupin langsung wangi sama minyak-minyaknya juga masukin nah ini udah matangnya wanginya enak rasanya diaduk